Penetapan tersebut disampaikan langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Sulteng Julias Manpurba. Menurutnya penetapan ini berdasarkan hasil keputusan bersama, berdasarkan instruksi Dirjen Pemasyarakatan dengan Gubernur Sulawesi Tengah. Dari data napi dan warga pinaan di Lapas maupun rutan di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Parigi Mautong, ada 1.670 yang melarikan diri ataupun diberi izin bertemu keluarga pasca musibah 28 September lalu. Dari jumlah itu ada 513 yang belum kembali. Sehingga para napi tersebut secara resmi pukul 00.00 dini hari resmi masuk dalam daftar pencarian orang. Proses penangkapannya sendiri akan melibatkan Polri dan masyarakat yang melihat para DPO tersebut diharapkan untuk melapor. Untuk mulai besok tentunya data-data yang belum menyerahkan diri akan kami serahkan ke aparat terkait untuk dilakukan pengejaran atau penangkapan. Anakpun yang sudah memang melaporkan diri, kita sekarang sudah cukup banyak. Yang tersisa di luar tinggal 513 orang, yang pada saat kejadian itu 1.670. Artinya sudah 1.000 lebih yang sudah ada di dalam lapas dan rutan. Nah cuma ada pun yang di luar itu kalau napinya sebenarnya tinggal 251. Dari 513 orang itu, 251 berstatus sebagai narapidana, sementara 262 masih berstatus sebagai tahanan kejaksaan yang belum memiliki status narapidana. Sementara 1.157 warga binaan dan warga binaan yang telah menyerahkan diri akan diajukan remisi sebagai apresiasi pemerintah terhadap mereka yang telah taat hukum. Tim Liputan Radar TV Palu